Politik Indonesia selalu saja seru untuk dibicarakan Terkadang polemiknya tak masuk nalar sehat kita sebagai rakyat Inilah opini politik dengan harapan agar negeri kita selalu terawat Puji Tuhan Alhamdulillah Munarman ditangkap polisi Semenjak Habib cabul otak mesum merizik siap ditetapkan sebagai tersangka Oleh kepolisian dalam kasus kerumunan Semakin kesini FPI semakin dilanda kesialan yang berjilid-jilid Kini satu persatu borok mereka terungkap ke permukaan Para kaum cingkrang, cidat gosong yang selalu merasa berhasil Dengan aksi togel berjilid-jilid 414-212 yang didanai Oleh oknum licik nan culas dari balik layar Kini keok tak berdaya Kabar terbaru yang dirilis sore ini Mantan sekretaris umum atau sekum from pembela Islam Yang Munarman itu ditangkap Polri Munarman dibekuk polisi tangannya ditekuk ke belakang Tanpa ampun di kediamannya sore ini Selasa 27 April 2021 Pada pukul 15.30 WIB Polri menangkap pengecara Rizik Mesum Iwo di rumahnya Perumahan Modern Hills, Sinangka, Pamulang, Tangerang Selatan Menurut berita breaking news yang saya baca sore ini Munarman ditangkap lantaran menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana kejahatan Bukan hanya itu saja Munarman juga diringkus Lantaran menyembunyikan informasi tindak pidana kejahatan Munarman menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana kejahatan Bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana kejahatan Dan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana kejahatan Munarman diringkus tim Polri Karena kasus acara di Jakarta, Makassar, dan Medan Rumahnya Munarman dan kantor XFPI di Petamburan juga digeledah polisi Rasain Dengan diringkusnya Munarman Tambah ngenes bin Iyaho Nasibnya si Rizik cabut itu Munarman bersama pengacara kaum Cingkrang Jidat Gosong Jenggot 9 lembar itu adalah tim kuasa hukum Rizik Sihab Keterlibatan Munarman terkait tindak pidana kejahatan Sudah bukan barang baru lagi Sejak dulu, saya sudah banyak menulis sepak terjangkutuk kupret nan busuk ini Pihak kepolisian mungkin juga sudah lama mengendus keterlibatan manusia sok jago Tukang siram teh panas ke muka orang itu Dalam tempo waktu yang sudah cukup lama Hanya menunggu waktu yang tepat untuk merikus bebedah satu ini Salah satu contohnya Pengakuan simpatisan FPI Makassar yang ditangkap Polri Soal keterlibatan Munarman yang ikut menghadiri acara di Makassar Mereka mengaku bahwa Munarman pernah mengikuti acara pada tahun 2015 silam Mereka mengikuti taklim daulah di pondok sebanyak dua kali Yang membahas tentang 10 keislaman Yang terdiri dari Sirik Jimat dan Sirik Menyembah Berhala Tak hanya itu saja Taklim selanjutnya soal Sirik Demokrasi UU 1945 dan Pancasila dan upacara hukumnya Sirik Pengakuan tersebut dibantah keras dengan narasi FPI tidak pernah terhadap kelompok tindak kejahatan Munarman ngeles bahwa dia hadir di acara tersebut hanya sebagai narasumber seminar Tidak ada kaitannya dengan peristiwa setiap pada kelompok kejahatan yang saat itu berlangsung Kini pentolan FPI itu sudah diringkus polisi Dia pikir Indonesia ini negara opor ayam yang selalu bisa diuntel-untel semau-maunya Dan seenak udalnya saja Pengen tahu apa akan ada aksi bela ulama berjilid-jilid Wilain si kutu kupret ini Apa para kaum cikdrang jidat gosong itu belum tahu ketahuan militer Indonesia masuk 10 besar dunia Apa mereka gak tahu peralatan militer Indonesia buatan pindahat Bikin negara-negara luar seperti Rusia dan Australia merinding bulu kuduk mereka Kalau Filipina menghancurkan tindak kejahatan di Marawi hanya dalam tempo 10 hari Maka militer Indonesia menghancurkan FPI yang cuma remahan-remahan itu dalam tempo sangat singkat Puji Tuhan Alhamdulillah Akhirnya sebusuk-busuknya menyimpan bangkai akan ketahuan juga Sepandai-pandainya Tupai, Kadal Gurun Salto Jumpalitan akan terpelanting ke asfal juga Sebab sudah saatnya negara harus tindak tegas Dengan tidak membiarkan benih-benih tindak kejahatan berkembang biak dan beranak-pinak di negara ini Sapu bersih dan sikat habis tanpa pandang bulu Intinya jangan dikasih hati Karena kalau dikasih hati mereka akan minta rempeloh Dikasih rempeloh mereka akan minta empal Begitu seterusnya Tanpa ketegasan negara hanya akan jadi bulan-bulanan mereka Kelarkan hidup loman Makanya jangan sok jago Kura-kura begitu Pulisan Argo dari siword.com Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!